Hai, balik lagi bareng Mr. Link, pria dari masa depan. Kembali lagi di sesi ngusil, nge-update skill. Tentunya skill yang akan kita update kali ini gak jauh-jauh dari video sebelumnya. Kita akan meng-update kembali skill iMacros kita. Di video sebelumnya, ada yang bertanya kepada saya bagaimana caranya menjalankan skrip berdasarkan jam-jam tertentu. Ya, mungkin maksudnya scheduler ya. Nah, untuk scheduler tersendiri itu bisa menggunakan beberapa cara. Di antaranya, kamu bisa menggunakan fitur scheduler di window itu sendiri. Hanya saja, jika kamu menggunakan metode scheduler, kamu tidak bisa menjalankan play loop. Jadi, kamu hanya bisa menjalankan satu play saja. Ya, misalkan kamu ingin meng-set skrip kamu jalan pada jam 23 atau jam 11 malam, maka skrip tersebut bisa berjalan hanya saja satu kali. Kalau misalkan kamu ingin menjalankan play loop, itu tidak bisa. Nah, maka dari itu, saya kembali mengasah skill javascript saya untuk bisa membuat skrip yang bisa menjalankan skrip pada jam-jam tertentu. Jamnya pun kita bisa sesuaikan dengan kemauan kita sendiri. Daripada lama-lama lagi, yuk langsung saja ke materinya. Nah, di sini ada namanya script schedule.js. Script ini saya akan kasih di kolom deskripsi, jadi kamu copy saja dan masukkan ke directory macros imacros kamu. Kalau misalkan kurang paham, boleh kembali lagi ke video pembelajaran bagaimana cara instalasi imacros dan bagaimana menggunakan javascript standar imacros. Link videonya saya akan kasih di kanan atas video ini, jadi silakan dilihat saja dulu, dipelajari terlebih dahulu. Kalau misalkan kurang paham, boleh kasih komentar di videonya. Kembali ke scheduler.js. Di sini kita buka saja edit macros. Saya akan coba jelaskan secara mudah bagaimana penggunaan skrip ini atau logika skrip ini. Jadi pada dasarnya, skrip ini akan menjalankan skrip pada jam-jam tertentu. Maksudnya menjalankan skrip imacros. Di sini saya sudah coba, akan saya jalankan, itu ply.im. Jadi si skrip ini akan menjalankan ply.im. Nah, untuk waktunya sendiri, kamu bisa setting pada saat ini. Kita langsung saja coba biar kamu mengerti. Nah, di sini kita jalankan saja skripnya, ply. Ini untuk menyetting jam berapa kamu ingin menjalankan skrip play.im. Di sini saya akan coba jalankan di jam 10 malam lebih 44. Supaya kelihatan skrip ini jalannya bagaimana. Jadi kita masukkan saja 22.2.44. Nah, di sini ada berapa kali yang akan dijalankan. Maksudnya ini, ingin looping berapa kali si ply.im yang akan kamu jalankan. Misalkan kamu ingin menjalankan 6 kali, maka kamu simpan saja di sini 7. Di sini ada dokumentasinya atau keterangannya. Mohon tambahkan 1, jika 5 kali, maka masukkan 6. Jadi kita kan mau jalanin 6 kali. Jadi di sini masukkan saja 7, lalu kita OK. Nah, skrip ini akan terus saja memunculkan wait second atau menunggu sampai waktu yang kita sudah tentukan. Dan ini masih jam 10 lebih 43 menit. Jadi si skripnya akan terus menunggu sampai dengan jam 10 lebih 44 menit. Setelah jam 10 lebih 44 menit atau jam yang sudah kita tentukan. Nah, langsung akan berjalan skrip yang kita panggil. Ini ply ke-1, artinya ini kalau di looping, ini looping pertama. Ini looping ke-2, looping ke-3, looping ke-4, looping ke-5, dan looping ke-6. Nah, ada satu hal yang harus kamu perhatikan dalam penggunaan fungsi looping menggunakan skrip ini. Ya, langsung saja kita buka skripnya, kita edit. Jadi, biasanya untuk menggunakan fungsi looping, pengetikannya seperti ini, kurung-kurawal 2, lalu, apa namanya, tanda seru masukkan di sini, loop seperti ini kan. Nah, ini diganti jadi seperti ini. Nah, jadi kurung-kurawal 2, loop, num. Nah, seperti itu. Jika kamu menggunakan, apa namanya, tanda seru loop seperti ini di skrip yang akan kamu jalankan, maka loopingnya tidak akan bekerja. Karena looping di javascript itu berbeda dengan looping di imacros itu tersendiri. Jadi, kesimpulannya, jika kamu menggunakan skrip ini, ganti saja fungsi looping yang biasanya tanda seru loop, jadi loop, num. Tidak usah pakai tanda seru penulisannya seperti ini. Jika kamu menggunakan skrip ini, kamu tidak usah edit yang atas ini. Kamu cukup edit saja play.im ini dengan nama skrip yang akan kamu jalankan. Misalkan, kalau kamu ingin menjalankan skrip test.im, masukkan saja di sini test.im. Kalau kamu akan menjalankan atau punya skrip namanya Facebook Liker, kamu masukkan saja di sini, sesuaikan saja di sini Facebook Liker. Mungkin segitu dulu saja untuk video kali ini. Saya harap videonya bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.